Dan sekali lagi, agar diriku tercatat ikut berperan dalam sandiwara ilahi ini, maka aku harus mengajarkan mantra khusus kepada perwujudan dia, Sang Maha Pemelihara. Mantra yang akan menyerap daya surya, dan dengan cara itu, perwujudan dia, Sang Maha Pemelihara, akan mampu melebur dosa sosok makhluk angkara yang berkepala sepuluh, yang sesungguhnya juga tengah ikut bermain dalam sandiwara ini. Ah, betapa sempurnanya permainan ilahi ini demi memperbaiki proses perjalanan jiwa yang telah salah arah. Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Hampir lima bulan Bong Suiho ditemani Zainal Kabir, bertahan tinggal di gedong batu. Masyarakat muslim di sana benar-benar membutuhkan bimbingan agama darinya. Namun, bagaimanapun, tujuan dia semula yang hendak menuju tuban, tidak bisa ditunda terlalu lama lagi. Kunci keberhasilan untuk mengsiarkan Islam di Jawa adalah kemampuan untuk menembus sekat-sekat kuri kekuasaan Majapahit. Dorongan di dalam dirinya semakin menjadi-jadi, hingga suatu hari. Dorongan itu tak bisa ditahannya lagi. Ada sentakan-sentakan halus, namun kuat yang menarik-menarik dirinya agar bersegera menuju wilayah timur pulau Jawa. Dorongan aneh yang seolah mengejar-ngejar dirinya setiap detik dan saat. Ada semacam rasa yang menyelinap, rasa yang seolah memperingatinya bahwa jika dia tidak bersegera menuju tuban, Maka dia akan menyesal. Dorongan ini menimbulkan keresahan bagi Bong Suiho. Malam itu, selepas mengajar tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan fikih di tajuk gedong batu, Bong Suiho memutuskan untuk menyampaikan niat hatinya kepada kakek taikun bahwa dia tidak meninggalkan gedong batu secepatnya. Kakek taikun terdiam, begitu mendengar niatan yang disampaikan Bong Suiho. Semburat kekecewaan tampak di wajahnya. Namun, bagaimanapun, apa yang baru saja disampaikan Bong Suiho, memanglah benar dan tidak ada alasan untuk menyangkalnya. Kakek taikun, Bong Suiho, dan Zainal Kapir, larut dalam keheningan suasana. Tajuk gedong batu yang didirikan oleh almarhum Ong King Hong, jurumudi laksamana Cengho itu, seolah ikut larut setelah mendengar niatan Bong Suiho. Nyala pelita bergoyang tertiup angin malam. Bayang-bayang manusia yang terkena sinarnya ikut bergoyang pula. Kakek taikun menatap keluar melalui celah pintu tajuk yang masih terbuka. Tak ada kata yang bisa dia keluarkan. Sedangkan Bong Suiho hanya terdiam menatap tikar rotan yang melapisi lantai tajuk. Kakek taikun menghela nafas sejenak. Jocoku ujarnya. Bong Suiho terhenyak. Setelah sekian lama ning, kakek taikun tiba-tiba membuka suara. Jika memang itu yang terbaik, Kong Kong akan mendukungmu. Bong Suiho tersenyum hambar. Terima kasih Kong Kong. Doakan cucumu ini bisa menjalankan tugas mulia. Men siarkan Islam di Jawa tanpa banyak halangan dan rintangan. Pasti, pasti. Kata kakek taikun sambil tersenyum. Berat. Sangat berat sebenarnya aku melepasmu. Begitu juga pastinya seluruh saudara muslim kita di gedong batu ini. Namun dengarlah cucuku. Dengarlah baik-baik. Bong Suiho menatap kakek taikun sepenuh perhatian. Sehari sebelum kamu tiba di gedong batu. Lima bulan yang lalu. Malam sebelumnya. Kong Kong mendapat mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu. Kong Kong melihat seorang lelaki. Dengan wajah yang samar tak terlihat. Berdiri di dalam tajuk gedong batu ini. Di belakang lelaki itu. Banyak berkumpul lebah-lebah madu. Mula-mula beberapa ekor. Lantas semakin banyak. Dan membentuk kerumunan besar. Lelaki dengan wajah yang tak jelas itu. Lantas berjalan keluar dari tajuk. Menuju timur. Kerumunan lebah mengikutinya. Di sepanjang perjalanan. Kerumunan lebah semakin banyak. Sangat-sangat banyak. Sehingga langit hampir-hampir tertutup oleh lebah. Di sebelah timur. Aku melihat sebuah gunung yang luar biasa tinggi. Kerumunan lebah itu. Terbang mengitari gunung itu. Memenuhi seluruh bagiannya. Lembah. Kawah. Batu-batu. Pasir. Dan mendadak. Gunung itu longsor. Gunung yang semula menjulang tinggi. Mendadak terserak karena kerumunan para lebah. Dan satu persatu. Lebah itu membawa tanah longsoran gunung itu. Membawanya terbang ke barat. Dan menyusun gunung baru. Bong Sui Ho dan Zainal Kabir tercenung. Mendengar tuturan mimpi kakek taikun. Saat aku terjaga dari mimpi. Aku mendapatkan pemahaman. Bahwa akan terjadi sesuatu yang besar. Dengan datangnya lelaki yang mula-mula. Menginjakkan kakinya di gedong batu ini. Siapakah dia? Aku belum tahu. Kakek taikun menatap Bong Sui Ho. Dan keesokan harinya. Kamu datang ke tajuk ini. Dan Kong Kong yakin. Ketika pertama kali kamu tiba. Kong Kong sudah yakin. Lelaki dalam mimpi itu. Tak lain adalah kamu. Bong Sui Ho terdiam. Cucuku. Jika memang dorongan di dalam hatimu. Sudah benar-benar tak tertahankan lagi. Berangkatlah ke timur. Pindahkan gunung itu ke barat. Tergetar hati Bong Sui Ho. Mendengar ucapan kakek taikun. Haji Gan Eng Chu. Dulu ditunjuk oleh kakek kalian. Untuk membina masyarakat Cina Muslim yang ada di Manila. Sebuah kota yang ada di Kepulauan sebelah timur Campa. Lantas pada tahun 1345 Saka. Beliau dititahkan menuju Majapahit. Dan bertugas untuk membina masyarakat Cina Muslim. Yang kala itu berbasis di tiga tempat. Yaitu Suarna Bumi. Tepatnya di Palembang. Di Tanjung Pura. Tepatnya di Sambas. Dan di Jawa. Tepatnya di Tuban. Haji Gan Eng Chu. Di perintah untuk berkedudukan dekat dengan ibu kota Majapahit. Maka. Beliau tinggal di Tuban. Di Tuban. Beliau berhubungan baik dengan Adipati Tuban. Arya Adikara. Hingga akhirnya. Beliau dinikahkan dengan putri sulung Adipati Arya Adikara. Yang bernama Raden Ayuteja. Nama Muslim Haji Gan Eng Chu. Adalah Haji Abdul Rahman. Sedangkan karena jasa-jasanya. Kepada Kerajaan Majapahit. Beliau mendapat anugerah gelar Arya Teja. Bang Sui Ho dan Zainal Kabir. Bang Sui Ho dan Zainal Kabir. Menyimak dengan seksama. Kini. Yang memerintah Tuban. Adalah Adipati Wilwatiqta. Menantu Adipati Arya Adikara. Adipati Wilwatiqta. Adalah bangsawan Majapahit. Yang menikahi Dewi Retno Dumilah. Putri Bungsu Adipati Arya Adikara. Dewi Retno Dumilah. Adalah Adik Kandung Raden Ayuteja. Kakek Taikun menghela nafas sejenak. Jika memang panggilan hatimu. Sudah tidak bisa dibendung lagi. Berangkatlah cucuku. Doaku menyertai kalian. Bang Sui Ho dan Zainal Kabir mengangguk pelan. Malam yang menyelimuti langit gedong batu. Semakin menanjak. Malam yang mungkin harus dinikmati. Untuk terakhir kalinya. Sebelum dua pemuda dari campah itu. Beranjak meninggalkan gedong batu. Tidak. Menyebabkan gedong batu. Tidak. Kakek. Terima kasih.